Intro Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama romongan rakan muda mualim bersiraturahmi dengan masyarakat Aceh Barat Selatan Muzakir Manaf yang kerap disapa mualim juga didampingi anggota DPR RI dari BDI Perjuangan Guru Soekarnoputra Ribuan warga menyambut kedatangan calon Gubernur Aceh ini Prosesi penyambutan dilakukan dengan acara pesiju oleh sejumlah ulama setempat Dalam pertemuan itu mualim juga berdialog dengan warga Beberapa warga bertanya langsung komitmen mualim soal pembangunan di Aceh Barat Selatan Menurut mualim alokasi dana otonomi khusus dan APBA untuk Barat Selatan Aceh selama ini cukup besar Bahkan melebihi anggaran yang dialokasikan kepada masyarakat di pesisir timur dan utara Aceh Dalam bidatonya Muzakir Manaf juga menyampaikan visi dan misinya jika terpilih menjadi Gubernur Aceh pada Pilkada 2017 mendatang Dirinya berjanji akan memprioritaskan pembangunan pelabuhan internasional di Aceh Selatan Jalan laut akan sehingga di tempat kita di Aceh Selatan Sementara itu Sekjen Rakan Muda Mualim daerah Aceh Selatan Jul Kifli Adi menegaskan Bahwa masyarakat di daerah pesisir Barat Selatan siap memenangkan suara Muzakir Manaf pada Pilkada 2017 mendatang Memenangkan Mualim dari 2017 nanti kami melihat antusias masyarakat memang yang bisa memimpin Aceh ke depan Itu menjaga keuntuhan perdamaian ini kami yakin saudara Haji Muzakir Manaf yang bisa menjalin kerjasama satu sama lain Sesama bangsa Aceh ini Dari Aceh Selatan, Muli Adi melaporkan untuk Aceh Video